Sebuah kendaraan bak terbuka yang akan turun dari kapal, tepatnya di Dermaga SDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, ini tercebur ke laut. Insiden ini terjadi lantaran kapal ini tiba-tiba bergerak mundur saat sandar di Dermaga karena kondisi angin memang kencang dan juga gelombang yang cukup tinggi. Rekaman dari kamera pemantau ini memperlihatkan detik-detik saat kendaraan bak terbuka ini akan turun dari kapal. Kemudian tercebur ke laut lantaran tiba-tiba bergerak mundur saat sandar diduga memang karena dihantam gelombang yang cukup tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, supirnya dikabarkan selamat, kendaraan juga sudah dievakuasi oleh petugas menggerakkan tim penyelam. Sebelumnya juga ternyata sebuah sepeda motor yang dikendari seorang wanita ini juga tercebur ke laut saat sandar di Dermaga Pelabuhan SDP Ketapang. Berarti hati-hati ya untuk masyarakat yang juga beraktivitas menggunakan kapal laut ya, biasanya akan naik atau turun dari kapal ini harap diperhatikan. Selalu waspada dan mudah-mudahan ini ada jalan keluar lah buat para korban yang kemudian mobilnya juga akhirnya tercebur ke laut.